Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini kita akan bahas lagi. Di sini ada nomor 4. Ini soal hot ya. Di ada balok A, masanya adalah 2 kg, masa B adalah 1 kg, kemudian ada mu K 0,2 dan diminta untuk ini ada Y ya, atau jaraknya ya, jaraknya adalah 16 meter. Ditanya T ya, berapa second. Oke, di sini ada KGC, teman-teman. Tidak kelihatan ya. KGC, FGC, nah, sama dengan mu kali N. N A ya. Nah, N itu adalah tegak lurus bidang. N A. Nah, di sini ada KG berat. W A. Nah, berarti N A sama dengan W A ya. Karena dia tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi, otomatis N A sama dengan W A ya. Nah, ini M A kali G. Di sini gravitasinya kita pakai 10 saja. Terpersekoan kuadrat. jadi, 2 kali 10, yaitu 20 N. Nah, balik lagi ke sini. Maka, 0,2 dikali dikali berapa? 20 N. Sama dengan 4 N. Nah, KGC-nya adalah 4 N. kemudian di sini ada gaya berat. Nah, gaya beratnya W B. Nah, W B-nya berapa? Kita coba cari W B. M B kali G. Jadi, 1 kali 10 10 N. Nah, 10 N. Otomatis 10 N. Sama 4 kan besar 10. Berarti dia akan bergerak ke sini. Nah, seperti itu. Kita langsung cari percepatan. Percepatan. Nah, caranya adalah A sama dengan sigma F per M total. Ya. Nah, disini ada W B dikurangi F G C ya. Dibagi M A plus M B. Nah, sama dengan 10 kurangi 4 per 2 tambah 1. Di 6 per 3 sama dengan 2. Jadi, A-nya sama dengan 2 meter per sekund kuadrat. Setelah kita dapat A, maka kita akan cari waktunya dengan cara S sama dengan V0 kali T plus setengah G T kuadrat. Nah, V0 itu adalah 0 ya. Jadi, ini V0 kecepatan mula-mulanya 0. Ya, mula-mula diam, kemudian bergerak. Jadi, ini 16, ini 0, tambah setengah, kali 10, kali T kuadrat. Oh, Bukan pakai G ya, teman-teman, tapi pakai A, karena percepatannya sudah berubah. Jadi, pakai 2. Corat-corat, teman-teman. Jadi, 16 sama dengan T kuadrat, teman-teman. Jadi, karena 16 sama dengan T. KT sama dengan 4 sekund. Oke, kesimpulannya, jadi, waktu yang dibutuhkan balok B untuk menyentuh tanah adalah 4 sekund atau 4 detik. Oke, di nomor 5, teman-teman, ya, di sini ada pembelap B, ketau ya, B sama dengan 54 kilometer per jam. 54 nah, ini sama dengan teman-teman, 54 000 meter dibagi 36 00 second jadi 15 meter per second. Kemudian, masanya adalah 200 kilogram, G adalah 10 meter per second. Jadi, sebenarnya ini yang ditanya mungkin gaya gesek, teman-teman. Kalau gaya normal, ya, gaya normal itu sama dengan gaya berat, teman-teman. Jadi, M kali G, teman-teman. Jadi, 200 kali 10. Jadi, 2000, teman-teman. Nah, seperti itu sebenarnya. jadi jawabannya segini. Ya, tapi kalau dicari gaya sentripetal, beda lagi. Kalian nanti harus pakai persamaan gaya sentripetal, ya, gaya gesek, sigma F sama dengan M kali AS. Nah, seperti itu. Ya, udah lah, seperti itu dulu ya, karena yang ditanya adalah gaya normal. Jadi, saya hanya bisa menjawab sampai sini. Kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. Ada dokumen di bawah, kalau kalian tahu ya. Sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.